Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Lampung mengeluarkan surat peringatan dini tertanggal 9 Juni 2022 lalu terkait fenomena banjir pasang yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir Lampung. Setidaknya terdapat 5 wilayah pesisir Lampung mendapatkan himbawan untuk waspada. Ketinggian air laut diprediksi mencapai puncaknya pada tanggal 14 Juni 2022 dan disertai dengan fenomena super full moon. Yofis, salah seorang warga di pesisir pantai Gudang Lelang, kecamatan Bumiwaras, mengaku sudah bersiap dan waspada. Jika ketinggian air sudah melebihi batas wajar, ia akan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, seperti wilayah kantor gubernur dan Masjid Al-Furkon Bandar Lampung. Lihat dari air lautnya, surat apangannya. Jadi kan kalau orang wilayah kan kata suaminya kan jangan pada mengungsi dulu. Kan bulan-bulan kemarin kan salah di sini, pada orang sini, pada gejah semua. Padahal kan nggak ada air, hok doang. Jadi warga sini kadang khawatir gitu yang punya rumah-rumah yang posisi di laut. Sementara itu, sebagai ketua RT di salah satu kelurahan Kangkung, Yanto menjelaskan, meskipun selama tahun 2022 belum ada fenomena banjir terparah, ia bersama warga telah menentukan tempat untuk mengungsi. Persiapan nanti kalau untuk masyarakat kan kayaknya ada khawatiran juga. Jadi kayaknya paling persiapan lari ke biasanya ke penulur-penulur. Kangung sih ya? Nung sih. Sebelumnya BMKG Maritim Lampung memperingatkan bahwa fenomena banjir pasang akan terjadi pada 13 Juni hingga 19 Juni 2022 mendatang. Dan warga di wilayah pesisir dihimbau agar waspada terhadap puncak tertinggi ketinggian air pada 14 Juni 2022 mendatang. Hendrian Shah melaporkan.